Nah, rangkaian perayaan ulang tahun Kota Kembang sendiri akan berlangsung hingga Oktober mendatang, Bella. Jadi masih banyak kesempatan untuk datang ke sana. Acaranya karena beragam, mulai ajang budaya kuliner hingga berbagai atraksi. Betul sekali, Zeni. Ini juga ada yang namanya Pesta Diskon pastinya ya. Karena Bandung ini kan juga terkenal sebagai kota kreatif yang senantiasa menghadirkan berbagai produk yang inovatif. Ya, betul sekali. Nah, dari kemeriahan peringatan hari jadi Kota Kembang, kita beralih ke Jawa Timur untuk perayaan idul adha ala warga Mojokerto. Iya, warga kota ini menggelar lomba memasak satai. Nah, ini unik sekali karena selain harus menghidangkan sajian bercita, rasain ciamik, pesertanya juga wajib tampil tampan serta cantik saat membuat satai. Aroma satai menyeruak di alun-alun Kota Mojokerto Sabtu siang. Semerbak makin semarak oleh alunan musik yang terus mengiringi. Kemriahan ini berlangsung sebagai bagian dari Pesta Gizi 2015, yang wujudnya berupa lomba nyatai masal ala warga kota. Selain harus sajikan satai yang ciamik, seluruh peserta juga wajib tampil tampan dan cantik saat membuatnya. Ini namanya satai vegetarian. Kenapa milih itu? Karena gak banyak satai yang vegetarian kan. Biasanya itu satai biasa. Dan kita cari sate yang vegetarian. Selain pekan gizi, acara terselenggara sebagai rangkaian peringatan idul adha. Juga untuk menggali dan populerkan potensi wisata kuliner kota. Kedepannya akan terus kita tingkatkan dan untuk diperlaksanakan lebih besar lagi. Sehingga harapan kami yang ikut akan lebih banyak. Satai masal merupakan hajatan rutin pemerintah kota. Sehingga di ujung acara, satai gurinan lezat tersaji gratis bagi warga. Mamat Mufit melaporkan untuk NET.